Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatan wassalaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wassalam Sahabat para bercinta Al-Quran, Rahimakumullah dimanapun berada Pada video kali ini, kita akan melanjutkan untuk belajar membaca Al-Quran Yaitu pada surat Al-Ma'idah Kita awali di ayat 66 InsyaAllah nanti kita akhiri pada ayat 72 Seperti biasa di akhir video nanti, kita akan membahas sebagian hukum-hukum tajwidnya Mari kita awali dengan bacaan Isti'adah dan Basmalah A'udhu billahi minash shaytani rrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Surah Al-Fatihah 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 Surah Al-Baqarah 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 Bismillahirrahmanirrahim Maktabi'i bertemu huruf alif adalah bacaan Majaiz Mumpasil Dibaca panjang lima harokat Maktabi'i bertemu huruf alif adalah bacaan Maktabi'i panjang dua harokat Takuna ku juga Maktabi'i panjang dua harokat Dumahtanwin bertemu huruf alif adalah bacaan Ikhfa' Hakiki Dibaca mendengung dua harokat Dumahtanwin bertemu huruf alif adalah bacaan Maktabi'i panjang dua harokat Mim yang bertasjid adalah bacaan Gunah Musyadadah Dibaca mendengung dua harokat Mu adalah bacaan Maktabi'i yaitu Harokat Dumah bertemu wausukun Dibaca panjang dua harokat Thummah Mim bertasjid adalah guna Musyadadah dibaca mendengung dua harokat Ta-ba Ta adalah Maktabi'i panjang dua harokat Ta-ba'allahu Lafat Allah yang harus dibaca tafkhim atau tebal Karena didahului harokat Fathah Alayhim thumma Min sukun bertemu huruf ta adalah bacaan Idhar Syafawi Harus dibaca jelas tanpa mendengung Alayhim thumma Min bertasjid adalah guna Musyadadah dibaca mendengung dua harokat Amu Mu adalah Maktabi'i panjang dua harokat Wa summu Min bertasjid adalah guna Musyadadah dibaca mendengung dua harokat Sedangkan Mu adalah Maktabi'i panjang dua harokat Wa summu Kathirun Thi adalah Maktabi'i panjang dua harokat Ini adalah harokat Dhumah Tanwin bertemu huruf Mim Ini adalah bacaan Idhom Bigunah Cara membacanya yaitu mendengung dua harokat Kathirun Minhum Nun sukun bertemu huruf H adalah bacaan Idhar Halki Dibaca jelas tanpa mendengung Wallahu Lafat Allah tafkhim Atau dibaca tebal Karena didahului harokat Basirun Sui adalah Maktabi'i panjang dua harokat Basirun Bima Dhumah Tanwin bertemu huruf Ba Adalah bacaan Tiklab Dibaca mendengung dua harokat Basirun Bima Ma adalah Maktabi'i panjang dua harokat Ya'amalun Maktabi'i bertemu huruf hidup Dibaca wakaf atau berhenti Maka ini adalah bacaan Mat'arif li sukun Dibaca panjang Lima sampai enam harokat Wallahu basirun Bima ya'amalun Mari kita baca secara utuh Ayat 71 Satu Demikianlah para sahabat belajar Haji kita pada video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semuanya Segala kesalahan dan kekurangan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh